Kebanyakan orang memilih kucing sebagai hewan peliharaan. Selain mengemaskan, kucing bisa jadi media melepas kepenatan hidup. Kucing juga mendapat tempat istimewa bagi umat Islam. Hewan ini sangat disukai Rasulullah dan para sahabatnya. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua makhluk di akhirat nanti. Ada pendapat yang menyebut orang yang memelihara kucing, bakal bertemu dengan hewan itu di surga kelak. Dilansir dari Siakab Kelly, mufti wilayah persatuan Malaysia, Zulkifli Muhammad Al-Bakri, memberikan fatwa mengenai persoalan ini. Menurutnya, umat Islam dituntut untuk selalu melakukan kebaikan. Baik kepada sesama muslim, maupun non-muslim, apalagi kepada hewan. Zulkifli mengatakan, keadaan hewan di akhirat kelak tidak sama dengan manusia. Amalan kucing tidak dihisap di akhirat kelak Menurut Zulkifli, kebaikan dan keburukan yang dilakukan seekor hewan, tidak akan dihisap di akhirat kelak. Hewan juga tidak akan dimasukkan ke surga, sebagaimana orang bertakwa. Sebaliknya, semua hewan akan jadi debu di akhirat kelak. Zulkifli mendasarkan pandangannya, pada hadis riwayat Tabari, dari Abu Hurairah Rodhiyaullah Anhu. Sesungguhnya Allah, akan mengumpulkan semua makhluk, di akhirat nanti. Yaitu setiap hewan, burung-burung, dan juga manusia. Lalu Allah berkata kepada hewan-hewan dan juga burung, jadilah kamu tanah. Zulkifli lebih menganjurkan, setiap orang lebih berusaha untuk memastikan diri, agar ditempatkan ke dalam surga oleh Allah. Caranya dengan memperbanyak amalan soleh, selama hidup di dunia. Salah satu bentuk amalan soleh tersebut, yaitu merawat hewan peliharaan dengan baik. Amalan tersebut, bisa mengantarkan seseorang menuju surga. Justru ketika berada di surga, setiap kemauan seseorang akan terkabul. Hal itu sebagai bentuk ganjaran Allah, bagi dirinya. Seperti tertuang dalam surat Al-Zhukruf ayat 71. Di dalamnya, surga, terdapat segala hal yang diinginkan, tiap-tiap jiwa. Juga perkara-perkara yang melezatkan pandangan mata. Terima kasih. Terima kasih.